Oke guys kita nunggu nalpotnya dulu nih ya jadi masih luarannya masih merisik kita tunggu dulu nalpotnya Halo semuanya jangan lupa like comment and subscribe YouTube-nya Bang Jai channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkeri Ski motor sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini untuk subscribe like share dan comment buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys biar ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai Selamat siang selamat beraktifitas buat kalian yang sedang beraktifitas selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat mudah-mudahan siang ini hari ini kita semua selalu ada dalam dunia Allah SWT selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani diberikan panjang umur dimurahkan rezekinya dimudahkan segala urusannya ya mudah-mudahan puasa kita puasa Ramadan ini di selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani diberikan panjang umur dimurahkan rezekinya dimudahkan segala urusannya pokoknya tetap semangat untuk menjelani bikin ibadah puasa meskipun masih beraktifitas guys Oke teman-teman lanjut lagi nih ya untuk motor Honda 70 ini klapnya itu baru dapet guys baru dapet hari ini dan siap di sekir klap sama si bocil dan sebenarnya katanya ini ada beberapa PR yang harus dikerjakan untuk kelistrikanya guys jadi kelistrikanya itu harus diperbaiki karena lampu-lampunya pada mati semua guys tapi kita sebelum ke kelistrikan kita fokus ke bagian mesin dulu guys untuk bagian mesin dulu dirapihin kalau kelistrikan gampang yang penting mesinnya dulu beres ini Honda 70 ini udah tiga hari nginep karena kita nunggu klapnya karena klapnya itu beda sendiri guys nanti kita sepil klapnya disana guys buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spermat motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja dibawah ini guys pokoknya iklim terus kegiatan saya di ruang bengke Risky motor bersama tim mekanik Risky motor dan kita sepil langsung aja nanti nah ini guys ini udah beres di sekir sama si bocil nanti kita cuci dulu pakai bensin bocor atau enggaknya guys nih headnya ya headnya kayak gini guys batangan krepenya tuh gede beda sama yang lain mantap ini dicuci dulu guys kita cuci dulu guys ini ganti klep doang topsetnya enggak beli lu sekalian mau nyari ini topsetnya enggak sekalian enggak maka ini masih masih sama grand beda kan iya enggak sekalian beli topset kalau misalnya beda sama grand mah ini beli gimana klepnya ada dia kapan kesananya nah ini guys nah ini klepnya ini batangannya tuh gede guys ini motor langka banget motor legend jadi kalau benerin motor ini tuh karena motornya lebih tua dari yang benerin kita harus pakai Alfa TH dulu guys biar enggak kesamber mantap ini platnya HD ini kelistrikanya nih guys jadi harus dirapihin tapi nggak bisa sekarang kita beresin bagian mesin dulu guys biar enak mesin dulu kita tahu di topsetnya nih khusus sendiri dia ini motor giginya cuma tiga guys pangkunya guys tua banget nih motor kita tunggu headnya dulu rapik nanti saya mau cek topset kira-kira ada apa enggak ya pokoknya ikutin saja kegiatan saya di ruang BG di skimotor bersama tim mekanik di skimotor oke guys kita lanjut pemasangan blockheadnya karena udah di sekir nah ternyata kalau packing topsetnya masih sama sama Supra guys sama grand masih sama tapi untuk sehernya klepnya beda guys jadi kalau untuk topset dia masih sama pakai Supra atau grand ini nih mantap cus guys buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys kali ini kita servis besar ganti klep motor Honda 70 ini sama juga kali ya sama gak bocor lah gak sobek kan itu enggak masih nempel dia tuh sobek sih pas ujung bautnya motor motor irit banget oke oke teman-teman lanjut lagi untuk motor Honda 70 ini tadi tuh udah terpasang guys semuanya dan ternyata sehernya mentok guys jadi kita ada sedikit perubahan seher kita papas biar gak mentok jadi udah kelar udah dipasangin semua untuk knalpot kita bakar dulu biar asapnya apa yang basahnya itu kering jadi gak ngebul guys nanti kita sepilnya lain ya kita sepilnya lain dulu oke guys jadi ini udah hidup normal ya tinggal nungguin knalpotnya lagi di babak dulu guys oke guys kita nunggu knalpotnya dulu nih ya jadi masih luaranya masih merisik kita tunggu dulu nunggu knalpotnya ha tapi lumayan sih ngebul awal tadi tapi gak tahu kalau udah di ini mah tuh ngebul awal oke teman-teman Alhamdulillah udah beres udah rampung nih siap di bungkus sayapnya dipasang dulu ya Alhamdulillah udah rampung bi tinggal bagian kelistrikanya aja nanti nyusul guys yang penting untuk mesinnya udah aman udah bisa buat jalan jadi udah nggak berisik lagi dan udah nggak ngebul lagi Alhamdulillah sebenernya terima kasih buat kalian yang udah terus ngikutin kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim ekanik Rizky Motor mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat mohon maaf bila mana salah salah kata atau pengambilan gambar yang kurang jelas buat kalian yang mau tanya-tanya tentang super part motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai coba di nyalain Cil sepil nyalain lah weh gas gun gas gun nyalakan nyalakan kita tes dulu guys nyalain guys Alhamdulillah rampung hari ini kita garap servis besar motor Honda 70 oke mantap ya kelar guys Alhamdulillah guys mantap jos oke jadi itu aja video hari ini guys pokoknya saya ucapkan terima kasih yang udah ngikutin terus kegiatan saya ya sampai ketemu di video-video selanjutnya guys selamat menikmati